Intro Talin para ladies dengan seorang pengusaha muda Tanpa menawan sukses pria single tunjukkan dirimu Selamat malam pria single Halo selamat malam Santai gitu kayaknya udah biasa gitu ya berhadapan dengan audiens yang banyak begini Mari ladies berkenalan dengan dia silahkan pria single Selamat malam ladies Selamat malam Penalkan nama saya Hari asal saya dari Bandung Oh dari Bandung Hari dari Bandung Tentukan pilihanmu sekarang Hih bagus Sehingga pria single mau bertahan Terima kasih ladies anda bersikap begitu terbuka dengan pria single yang terakhir Karena memang abis ini udah gak ada lagi Memang kamu sebenernya terbuka untuk gitu ya Oke Hari Saya mau ngobrol sama Eca Kenapa Eca lampunya masih bertahan untuk Hari? Aduh kaya wanita ini tuh udah malem ya Tapi tuh ada matahari satu Ayy super Panas Ini terang ya kan Bisa dipakainya sikit ya kok gak ngantuk-ngantuk Ini terang lagi Gak perlu pake kacamata tuh Iya Gak takut kena sakit mata nanti Oh gak 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 usah biar lebih menegapi Jelas gitu ya Terus apa yang paling bikin kamu silau ngeliat penampilan dia? Apa ya? Dia rapi Tinggi Jinjang Akinya Aduh Pokoknya manis Ya kan Filmnya ramah juga Ramah Manis Ini semua positif ya Iya Positif banget Kalau kesan bernama positif harusnya belakang-belakangnya juga positif juga ya Iya Positif banget Coba kita lihat nanti Coki Cok silahkan Cok Saya mau ngobrol sama Ladies yang di sebelah kanan ya Kita ke Lina dulu Hey Lina Paling jago kamu kalau ngasih kesan pertama sama orang Saya mau denger deh Untuk pria yang terakhir ini Silahkan Namanya Hari Oke Halo Hari Halo Lina Aku mau nyanyi buat kamu ya Boleh Langsung dikasih lagu nih Aku tak mengerti Apa yang ku rasa Jantungku dak dikduk Begitu hebatnya Aduh Hari Penonton Cucok gak Ini tipe aku banget Yang tadi juga kamu bilang begitu Iya kan tinggi Oh iya Gak ada yang matikan lampu di ronde pertama Bagus loh Selamat hari ini ini awal yang baik buat kamu Pertahankan semangatmu seperti ini Banyak senyum Relax aja Kita lanjut yuk Raunya keberapa penonton Dua Baik Pemirsa di rumah penonton studio Ladies khususnya Terimalah sebuah persembahan dari kami Kami sudah merekam Kegiatan dari hari Pekerjaannya apa sih Kok posturnya seperti itu Emang ada hubungannya sama dunia modeling Ada atau enggak Coba cek Saya adalah seorang wira usahawan Usaha yang berada di curuan ini Bergerak di bidang konveksi Bersama keluarga saya Usaha ini sudah kami kelola selama 7 tahun Diputukan ketegunan dan kerja keras tentunya Untuk dapat mengolah usaha tersebut Sampai sejauh ini Selain berwira usaha Saya juga mempunyai pekerjaan sampingan Dan saya bekerja sebagai model Dalam dunia modeling Sudah banyak prestasi yang saya raih Rasanya ada yang kurang Jika kesuksesan Karin ini Kido diiringi dengan cinta Maka dari itu Malam ini Saya akan mencari cinta saya Di Take Me Out Indonesia Talking Wah keren Pita Halo Nah sekarang dengan anda ya Saya mau dengar komentar Pita tentang Hari Silahkan Namanya Hari Hai Kak Hari Halo Pita Kayaknya gimana ini Pesertanya terakhir ya Kak Kayaknya mata aku seger aja Aku mau ngasih teka teki Dibuat kamu Ada teka teki Apa? Apa bedanya kamu sama Kapur? Sama-sama putih Oh sama-sama putih Mau disamain sama Kapur emangnya? Oh nggak Warnanya Warnanya Bener ya jawabannya itu? Bukan Jawabannya bukan itu Jadi? Kalau Kapur kan bisa terhapus tuh di papan tulis Tapi kalau kamu nggak bisa terhapus Di pandangan aku Halo Lepat kan Cemeh disini ngegomalnya Kita silahkan Saya mau ke paling ujung Thank you Cok Di sebelah kiri Wanita ini biasanya begitu Kayaknya alergi banget Begitu denger cowok profesinya model Karena dia juga model Pasti lambungnya buru-buru di matiin Bahkan rukamu nih Pertama kali ini lambungnya tetap bertahan ya Soraya Halo Soraya Halo Berarti untuk model yang satu ini pengecualian ya? Ya pengecualian sih Wanita Soalnya Itu bukan pekerjaan utamanya gitu kan Cuman sampingan Terus kayaknya Kerjaannya oke Bisnisnya ya banyak duit kali ya Terus? Ya Masih pengen lihat lagi sih Selanjutnya ya Jadi kira-kira profesi yang dia tekuni sebagai sona pengusaha Bisa mencukupi kebutuhan 15 juta kamu per bulan itu ya Soraya? Kayaknya bakal bisa lebih-lebih deh Malah lebih-lebih Karena minimum kebutuhan dia tuh harus bisa tepuni 15 juta per bulan ya Iya Terus apa lagi Soraya? Ya Penampilan juga oke Jadi aku pengen ngelihat aja Di round selanjutnya dia kayak apa Oke Bagus banget di pemirsa Dua rang Tidak ada satupun lampu yang mati Ini saya agak kasian sama anda Ternyata ada beban di wajah anda gitu Enggak? Enggak ada Enggak ada beban sama sekali ya Bukan karena pujian-pujian mereka gitu Komentarnya aman semua? Aman Agak memalu dia Tapi menenangkan juga Baik pemirsa Tetaplah setia bersama kami di Take Me Out Indonesia Karena kami segera kembali dengan ronde terakhir Dua ronde Inilah ronde ketiga Saya dan Coki akan memberikan challenge untuk pria single ini Nanti kami akan memberikan target ya Target tersebut akan berputar Secara manual akan diputar oleh Coki ya Dan tugas kamu adalah harus memukul target sesuai dengan warna yang kami minta Warna yang nanti adalah biru Cari target yang biru Kata dia hobinya boxing Dan dia udah latihan Coba kita buktikan kemampuannya Ladies kalau suka Tolong bertahan Berikan semangat untuk hari Lakukan sekarang Who Who Oh Biru–biru Biru, 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 whoa Woo Nice, kena lagi Hit the target, hit the target Hit the target Nice Who Bro, apa cut bro, apa cut Ayo, ayo Enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan, diperhentikan, dan sepuluh, mantap ya, sisil, sisil juga lampunya mati, awas ya kalau pakai alasan yang sama ya, enggak, ya kenapa sisil? Aduh jadi galau nih, jujur punya masa lalu sama cowok boxing, apa? punya masa lalu sama cowok ya? hobinya apa? dia boxing, ah tinju, cuma dia meninggal, oh meninggal, itu mantan pertama, maksudnya meninggalnya? karena lagi tanding, oh lagi tanding, iya, di salah satu stasiun TV, jadi trauma juga, oh jadi kamu takut ya? sorry, di salah satu stasiun TV, sorry, maaf ya, apakah ini orang yang datang dari Bandung? oh yang orang, bukan ya, yang mantan kamu, bukan ya? bukan bukan ya, jadi mungkin, mungkin kalau sisil ini kalau berhubungan dengan kamu takut mengulang luka lama dia lagi, kalau boleh tahu berapa lama sisil menjalin hubungan dengan almarhum? dua tahun, lima bulan dua tahun, lima bulan, persisnya tahun berapa? belum lama sih belum lama ini? awal, awal Januari, awal tahun ini meninggalnya awal tahun ini? oke kami turut berduka ya sisil ya, jadi masih trauma sesuatu yang berhubungan dengan tinju baik maaf ya tetap semangat ya sisil ya, tetap semangat ya, kita dukung kamu disini amel, 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 biar kamu gak kalah, saya kasih kamu kesempatan mengomong apa sama pria single ini? eee, overall kita suka, tipe cowok begini, rupa gak anak hari, terus, eee, mapan, dewasa, secara fisik oke, secara, apa, boxing tadi, kita suka cowok yang pemberani ngana jangan sisil hati ya tepe lampu, nanti kita ajak ngana ke menado, buka usaha disana terang dua asik, kita berdua nanti berkati sebarang di mana lain terima kasih amel cantri, saya kembali mau ke anda sebagai pendatang baru saya cukup apresiasi dengan apa yang anda lakukan selalu terbuka untuk pria single ya meskipun ini adalah episode perdana anda di seorang pengusaha konveksi sampingnya ini adalah modeling, apa yang anda lihat secara keseluruhan bisnismen and modeling yang aku suka dari bisnis kamu itu adalah bisnis keluarga so ada attention to your family thank you, it's very very good dan untuk boxing, aku suka banget martial art suka banget kamu suka martial art apa? iya, i used to learn taekwondo sama dong, sampai berapa? green taekwondo satu ya? iya oke, good iya, it was long time ago iya aku interested banget with capoeira actually tapi boxing is good aku gak takut karena buat aku itu buat ekspresi agresivitas seseorang setuju, selesai selesai ada 22 lampu menyala sekarang hak sepenuhnya ada di tangan hari matikan 20 lampu ini banyak, jadi harus cepat ya oke, hari tentukan pilihanmu sekarang 20 lampu dimatikan, silahkan ayo ladies semangat anda harus atraktif, harus menarik supaya dia gak matiin lampu pertahankan lampu itu bukan dengan cara menutup akses untuk menekan tombolnya, tapi senyum deh, senyum coba siapa ini 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 Kenapa disini Kenapa tangannya disini Halo Satu persatu lampu mulai berguguran Jangan 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 Masih Masih 3 gu 8 7 lampu lagi Lebih cepat lagi hari 6 Lampu lagi Mamaya 10 Cinta Celi Cinta Gimana Cinta Kuning dengan 3 Tidak juga Tiga lampu lagi Satu lagi Satu lagi hari Apakah Tantri Atau Kak Friska Atau Kak Amel Tantri pendatang baru kita Baru malam hari ini Berani dibalik podium Dan Selamat tinggal Friska Tantri pendatang baru kita Dan Amel akan bersaing Di sesi pertanyaan Dalam posisi dulu Beradu hari Tolong dengarkan Amel dan Tantri Inilah pertanyaannya Silahkan pertanyaannya Menurut kalian Dalam satu pilihan Kalian memilih jujur Walaupun itu menyakitkan Padahal mulia Atau Membohongi Kebanyak orang Bahkan diri kalian sendiri Dan akhirnya Berbuntu dengan berbagai masalah Kalian pilih yang mana Tantri duluan Silahkan jawabannya Kalau menurut aku Aku lebih suka Kejujuran Tetapi Harus melihat situasi Kondisi Dan kepada siapa Kita berbicara Karena tidak semua orang Sanggup menerima 100% Kejujuran Kalau pada saat Kita tidak Mengatakan hal tersebut Berarti kita berbohong Kita memberitahukan Pada saat itu Apa yang orang itu Perlu tahu Memang kejujuran itu Menyakitkan Tapi Apakah itu Worth it Kita menyakiti orang itu Demi berkata jujur Aku sekali jawabannya Terima kasih Tantri Amel Kalau aku Basically Di keluarga aku Selalu diajarin Kejujuran Karena Meskipun sakit ya Tapi buat aku Aku sangat menghargai Apapun itu Dan Aku pasti maafin Asalkan Next time Pasangan aku Tidak akan ngelakuin Itu lagi So Aku selalu Menjunjung tinggi Yang namanya Kejujuran Dan itu yang Diajarkan dari Orang tuaku sendiri Dewasa sekali Jawabannya Amel ya Ada dua Kedua orang wanita Yang tentu lebih memilih Kepada kejujuran Tetapi alasannya berbeda Dalam situasional tertentu Tantri memilih untuk Banyak pertimbangan Mengenai kejujuran itu sendiri Tapi kalau Amel Saya mendengar Tampaknya dia Tampaknya dia tidak punya Satu toleransi Terhadap kebohongan Saya pikir kejujuran Adalah yang utama Karena itu yang turun-temurun Terjadi dalam keluarganya Ini masukan untuk Anda Semuanya kembali kepada kamu Mana yang paling serat Di hatinya hari ya Tantri Atau Amel Boleh ngabur-ngabur Duh supaya lebih mantap Dengan keputusan kamu ya Tentukan pilihmu sekarang Silahkan hari Amel Dia adalah seorang Iain Halo Berprofesi sebagai seorang MC Aku broadcast penyiaran TV Tapi sekarang aku kerja di telkomsel Cuman aku presenter juga Dia memiliki kriteria pasangan Yang mapan Halo Itu kamu banget Aku guru dan Tantri berusia 31 tahun Seorang guru Tari Penari Guru tari Dance teacher Oke Dan Tantri ada seorang Single fighter Ngobrol dengan Amel Jemput dia Tantri pilihan hari Malang hari ini Domanco Sekali lagi itu mereka Cocok sekali kalian Selamat ya Semoga Langgang dan jodoh Domanco Keputangan sekali lagi Untuk mereka Yuh Aslan yang terakhir Malang ini Silahkan Bye hari Bye bye Tantri Kenapa saya membeli tantri disini Karena saya begitu datang ke stes Saya melihat Seorang tantri disitu Dia orang yang manis gitu Dan ketika ada pertanyaan saya Yang tanya kepada tantri ini Jawabannya Ya excited lah Dan juga saya cukup puas Alasan aku Milih hari Dari pertama kali dia Turun dari Atas Ya Semua orang teriak Udah pasti dia Kelihatan keren banget Dan aku suka Cara dia jalan Cara dia berdiri Relax Santai Setelah tahu dia lebih jauh Ternyata dibalik Kesantayannya dia Dia memiliki sesuatu yang serius Dia pengusaha Dan dia juga Punya side job Sebagai model Tapi usahanya ini Sangat menarik Karena ini adalah Perusahaan keluarga Dari situ saya lihat Dia punya atensi Dengan keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!